Kita bebas berkarya, kita membuat karya bonsai tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya hanya menunjukkan ini suatu inspirasi gaya bonsai. Mudah-mudahan untuk teman-teman akan lebih bisa maksimal lagi daripada contoh bani ini. Kita lihat dari ini. Halo teman-teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Bonsai Gebong. Oke teman-teman saya, di hadapan kita ada bahan bonsai asmi. Ini dulu dari biji, saya tanam begitu saja di dalam polybag kecil. Setelah subur, saya pindahkan ke polybag agak besar. Tiga kali pemindahan untuk ke polybag terakhir ini. Untuk pemindahan yang kedua, dulu ini kita lihat ya. Coba lihat dulu muter, saya akan melakukan seleksi cabang-cabang yang tidak mau dipakai. Kita lihat ya, dari sebelah sini ya. Oke, dulu loss saja, saya biarkan. Terus ada cabang dua begini, saya lukai, saya sobek sampai ke bawah. Nah, sini, sampai di sini ya. Nah, ini cabang dua dari atas dulu loss. Saya sobek, terus saya biarkan. Saya kasih pemancang, agak menutup kira-kira 50-40 persen. Gambium sudah jalan sedikit, kemudian saya pelintir, saya gerakkan ke sana. Jadi, cabang begini saya pelintir begini, kemudian saya gerakkan, meliukkan ke sana, balik ke sini, saya losskan ke atas. Nah, setelah seperti ini, dulu saya press ya. Satu, dua, tiga, sampai yang di bawah. Ini cabangnya dari batang ini, yang ini pecahnya dari sini. Saya press-press, sudah mulai subur kembali. Ini saya mau melakukan seleksi untuk cabang-cabang yang tidak mau dipakai. Nanti seperti apa untuk seleksi ini. Kira-kira mungkin ada reposisi tanam atau bagaimana. Kita lihat dulu untuk akar bawahnya seperti apa. Nanti mungkin masih bisa diperlihatkan lagi ya akar bawahnya. Kita lihat dulu akar bawahnya seperti apa, sebelum saya melakukan seleksi atas. Mungkin nanti ada reposisi tanam atau bagaimana. Kita harus lihat posisi bawah dulu ya akarnya seperti apa. Kalau toh tidak mendukung untuk reposisi ataupun nanti depannya kurang maksimal, mungkin segini saja mungkin untuk rencana. Paling nanti sekian. Tapi saya mau lihat dulu, cek dulu akarnya di bawah seperti apa. Ini ada juga pas barengannya ini. Ada di lahan ground, saya bikin expose juga. Tapi yang expose yang satunya memakai talang karpet ya. Karpet seperti biasa untuk ground longnya. Untuk tutorial cara membuat media tanam ground long bagaimana. Nanti teman-teman bisa simak di bawah link deskripsi saya ada untuk cara membuat dinding ground long. Seperti apa tutorialnya. Nah ini sudah mulai kelihatan ya untuk akarnya ya. Kayaknya masih bisa turun lagi nanti. Untuk ini. Akarnya masih agak lumayan ngexpose-nya di bawah. Lumayan ya. Untuk teman-teman seperti biasa ya. Apabila kita mau membesarkan akar-akar yang di bawah ini. Tentunya seperti di video saya sebelumnya. Akar serabut yang kecil-kecil kita buangi. Karena akan mengganggu daripada pendominan akar yang mau kita pakai. Nah nanti akarnya akan terbagi-bagi ya. Seperti ini. Nempel di akar ini kita buang. Nanti dia dominan cari makannya satu. Tidak bercabang-cabang. Makanya akar serabutnya kita buang semua ya. Oke teman-teman. Sudah terlihat ya. Oke nanti sekian. Akan saya pindah pot sekalian nanti. Ini sebelum kita melakukan seleksi. Kita proning dulu ya. Untuk daunnya. Biar kebuka ruang. Biar jelas nanti cabang-cabang mana yang kita mau pakai. Jangan langsung seleksi. Kita bisa lihat dulu yang enak dari mana. Ini akan saya ganti media. Saya maaf. Saya mau naikkan pot. Untuk media tanam. Saya ini pakai tubuh kandang yang fermentasi ya teman-teman. Kalau sudah naik pot. Terus pasir ladu kali. Sekam yang sudah lapuk. Kalau ada bagus lagi pakai asir malang ya. Terus untuk media tanam bekas bongkaran tadi. Kita tetap harus pakai. Terus nanti yang di dalam polybag tadi. Kita juga harus pakai ya. Biar nanti adaptasinya akar. Tidak begitu stres. Takut bongkaran jenis bahan asem. Untuk ini seperti ini. Sudah saya lakukan berulang-ulang. Untuk pengurangan akar sedikit saja. Untuk bahan bongkaran asem tentunya dari biji. Sama cangkok lainnya. Akan lebih bertahan. Ataupun bandel. Kalau dari biji ya. Ini sudah saya reposisinya. Ini mana saya tegakkan lurus ke atas ya. Nanti kalau bisa. Tunggu biar hidup dulu. Mungkin ada terbus-terbus baru. Nanti malah akan kita pakai ya. Kita ulangi lagi dari nol. Kalau ada terbusan-terbusan titik tunas baru yang mungkin pas. Ini sementara saya reng dulu. Untuk akarnya kita biar aman. Tapi sudah saya setel akar yang menonjol keluar dari bibir pot. Ini saya sudah menonjolkan keluar. Kira-kira 5 cm. Tinggal lakukan untuk penimbunan. Ini penimbunan di atas. Saya pakai full media bekas tanam ini tadi. Seperti biasa ya. Untuk teman-teman. Kalau memindah bahan bonsai apapun. Media tanam kita ikut sertakan ya. Bekas bongkaran. Daripada bahan kita yang kita bongkar ya. Akan lebih aman ya. Oke teman-teman. Selesai ya. Kali ini. Ini cuma sedikit tadi review. Untuk bahan bonsai asem ekspos akar. Kita bebas berkarya. Kita membuat karya bonsai. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar. Saya hanya menunjukkan ini suatu inspirasi gaya bonsai. Mudah-mudahan untuk teman-teman akan lebih bisa maksimal lagi daripada contoh bahan ini. Cuma dalam polypeg. Maka untuk perkembangannya agak lumayan sulit untuk besarannya. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman contoh yang ada di lahan ground saya. Saya pakai dinding karpet untuk pas pembuatan ground longnya besar. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman. Yang ini ya. Yang dari biji juga. Bareng nanamnya. Yang tadi. Kita lihat bulubung ini langsung di lahan ground. Makanya untuk pembesarannya cepat ya. Kalau yang tadi terbatas dalam polypeg. Kita lihat dari sebelah sana. Seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman. Untuk membuat gaya bonsai. Sebenarnya dulu ini kalau kita berani kita liukkan ke sini atau ke sana lagi. Akar ini tidak menutun menjulang ke sana saja ya ini. Bisa kita pintar lagi ya. Tapi untuk asem memang lumayan agak lama untuk perkembangannya. Banyak sekali ya gaya-gaya bonsai tentunya. Untuk teman-teman. Dari media sosial, youtube, facebook. Banyak sekali untuk gaya-gaya. Untuk lebih ekstrim lagi. Mungkin teman-teman akan ini sedikit menginspirasi. Oke dari kami di channel bonsai gemengkiranya. Cepat dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat bagi teman-teman. Untuk liukan ekstrim bahan bonsai asem. Mungkin akan teman-teman akan berkarya lagi lebih ekstrim lagi daripada ini. Hanya ini sekedar suatu karakter bentuk pintiran bahan bonsai asem kecil sederhana. Dari kami di channel bonsai gemengkiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakatuh.